Sampai jumpa di video selanjutnya. Buah kesebaran dari Tawakal itulah salah satu kunci dari keberhasilan Mariani, perempuan berusia 65 tahun asal perlegalis kota Bogor. Mariani akan berangkat haji pada tahun ini. Ibu beranak keempat ini mampu menyisihkan penghasilannya sebagai pemulung barang bekas untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Berbekal sebuah kantong, Mariani pun setiap hari menyusuri aliran sungai Ciliwung untuk mencari bekas gelas plastik hingga tutup botol. Ia pun lalu mengumpulkan barang bekas di rumahnya dan meraup 15 hingga 20 ribu rupiah perharinya. Bukan begitu, saat musim penghujan tiba, ia pun beralih profesi dengan mencari pasir yang ia jual perkarungnya 10 ribu rupiah. Mariani pun lalu mendaftar sebagai calon haji pada tahun 2012 lalu dan mendapat panggilan pada tahun ini. Bahagia itu. Bahagia itu. Bahagia. Mereka sudah mendapat dulu, ya saya ingin ya. Mereka ingin menghaji. Mereka kumpulin itu saja, kalau misalkan. Sampai kan 25 juta, bisa daftar ya ibu ya. Masa daftar. Sampai kan lunas sekarang ya. Berangkat. Kegigihan Mariani dalam memenuhi panggilan Allah pun berbuah manis. Saat ini, ia hanya berharap dapat diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci nanti. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Sufriyatna, RTV.